Makeover kamar kosan jurik jarian, part 3! Heo anyong haseo baru dak! Jadi beberapa hari kemarin teh, aku udah 2 kali ketindihan. Gak tau penyebabnya teh apa, mungkin karena kasur aku teh yang ngadepnya ke kamar mandi. Kan cenah pemali gitu kalo tidur ngadep ke kamar mandi teh. Atau mungkin karena ngadep cermin juga, ah gak tau. Padahal dah tiap mau tidur dia selalu berdoa gitu. Nah biar TQE ngalias gak terlalu horror gitu ya. Dan biar ada temen, nah rencananya teh aku mau simpan aquarium di deket TV. Oke temenin aku buat ngambil aquariumnya di gudang kosan atas ya. Sekalian aku mau liatin kondisi kosan yang bener-bener sepipisan gak ada yang nyempatin. Selain aku sama 1 orang bapak-bapak di lantai atas gitu. Nah jadi ini nih gudang kosan buat aku simpen semua barang-barang aku yang gak kepake. Dan waktu itu teh aku sempet simpen aquarium bulat ini cuman gak kepake. Nah sekarang mah aku mau isiin si ikan kecil nanti teh. Oh iya BTW beda pisan kan suasana lantai atas sama lantai bawah kosan aku mah. Apalagi kalo malem emang agak tiisen cenahnya kata orang Sunda mah. Oke lah BTW ini si aquariumnya teh mau aku bersihin dulu biar nanti teh si ikannya teh langsung dimasukin cenah. Nah kalo udah bersih langsung aja atau tanpa banyak bacret gaskin cari ikan di sawah. Oh iya BTW karena aku teh gak ada sendal ini aku pake sepatu aja welah ya nyari ikannya. Nah ini teh aku cari ikannya teh di sawah sekitar 70 km jaraknya dari kosan aku teh. Soalnya ikan di sawah ini mah lucu-lucu gemes-gemes kayak kamu gitu. Nah ada yang tau gak nih aku nyari ikannya dimana? Coba yang tau komen ya. Oh iya ini teh aku cari ikannya teh yang kecil aja soalnya kan si aquariumnya oke kecil atuh. Pokoknya masuk mangga diliat aja welah ya. Oke ini aku udah lumayan banyak dapet si ikan hiasnya. Lucu pisan kan? Jadi tanpa banyak bacret ini teh aku langsung pulang atuh. Dan pas nyampe kosan jujur aku kaget pisan liat sepatu aku yang kotor gini abis dari sawah. Tapi untung weh atuh ada spotless foam cleaner. Soalnya ngebersihannya juga gak ribet. Cuman pake microfiber cloth foam cleaner sama parfum juga atuh. Caranya teh sebelum dipake dikocok-kocok dulu atuh si foam cleanernya teh terus tinggal diteken aja sampe keluar busanya. Lanjut ya tinggal dielap atuh dan dibersihin pake microfiber. Bener-bener simple pisan kan gak perlu dibilas dan dijemur. Gak bikin warna sepatu pudar mampu merawat sepatu. Gak bikin sepatu rusak cocok buat jenis sepatu. Dan yang paling penting mah gak perlu butuh waktu lama nyuci sepatu. Set set pisan kan? Nah kalau udah bersih sepatunya yang terakhir tinggal disemprotuai atau pake parfum sepatu. Oh iya spotless foam cleaner ini teh bisa dibeli di Sopi, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop ya. Oke lah sepatu udah aman lagi. Dan sekarang ini aku mau lanjutin ngurus akwariumnya. Yang pertama ini teh aku mau masukin batu-batuan hias gitu ya. Terus lanjut ini teh aku mau masukin air keran ke dalam akwariumnya atuh. Dan yang terakhir ya tinggal dimasukin woy atuh si ikan sawahnya. Oh iya BTW ini si akwariumnya teh mau aku simpan di deket kamar mandi ya. Nah kan sekarang mah jadi ada temen atuh gak terlalu serem teing atuh ya. Jadi kalau takut mayat tinggal ngobrol begitu sama ikan. Sekian kamsahamnida. Terima kasih telah menonton.